Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Widiya Taris Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah probiotik Untuk aplikasi pakan dan air minum unggas ternak saya Di sini bahan yang pertama yang dibutuhkan untuk membuat probiotik adalah molase atau tetes tebu Jika di daerah kalian tidak ada molase atau sulit mencari molase Kalian bisa mengganti dengan gula merah ataupun gula putih Dan di sini ada air bersih sekitar 5 liter Ini papaya, setengah kilo Dan ini ada ragi tape ya Nanti untuk 5 liter probiotik kita menggunakan 2 butir ragi tape Seperti ini ya Nanti kita haluskan dulu Dan yang terakhir adalah yakul Untuk 5 liter kita membutuhkan 2 botol yakul Oke langsung saja Yang pertama kita haluskan dulu buahnya Dengan cara di blender Kalau kalian tidak mempunyai blender Kalian bisa menumpuk atau memarutnya Yang penting halus Ini sudah kita blender ya Sekarang langsung saja kita ke tahap pencampuran Yang pertama Kita membutuhkan molase sebanyak 150 cc Untuk 5 liter probiotik Molase ini dapat kita beli di poultry shop ya Dengan harga 9.000 per 1 botol gini Ini 1 liter ya 1 liter harganya 9.000 Kalau di daerah saya mungkin di daerah lain bisa lebih murah Ataupun Bisa lebih mahal Oke Kita kocok-kocok dulu Selanjutnya kita tuangkan Buah-buahan Dan kita haluskan ragi tape-nya ya Biar Lebih Mudah dalam pencampuran Ragi tape ini Mengandung Lactobacillus SP Dan kita Mengembangkan Lactobacillus itu Melalui Yang pertama adalah ragi tape Lewat ragi tape ini Yang kedua lewat Yakul Oke Ketuan Dan kita tuangkan yakul Dan kita tuangkan yakul Sorry guys Kelupaan Di sini Di sini Kita tambahkan Rempah-rempah Seperti Jai Kunyir Dan temulawak Itu sebanyak 250 gram ya Untuk temulawaknya Atau untuk rempah-rempahnya Setelah semua bahan dicampur Masuk Kita aduk Sampai merata Dan Kita tutup rapat Kita diamkan Selama 7 hari Nah Dalam proses pendiaman itu Kita simpan Pada tempat yang teduh Jangan Sampai terkena sinar matahari Langsung Dan Saran saya Setiap 2 hari sekali Tutup Ember ini Dibuka Selama 1-2 menit Agar Tidak terjadi Pro Apa itu Ledakan ya Karena Disini tuh Ada bakteri Lactobacillus Dan dia Akan berkembang biak Maka Kalau Tertutup rapat Dipastikan Di tempat ini Akan Mengandung Banyak sekali gas Dan Kalau tidak dibuka Itu akan bisa Berakibat Meledak ya Karena Pengalaman saya Pribadi Udah pernah Probiotik itu Meledak Karena Saya lupa Untuk Membuka Tutup Wadahnya Nah Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Dan Untuk hasilnya Akan Saya Buatkan Tutorial Tersendiri Sekitar 7 hari lagi ya Akan saya Membuatkan Videonya Bagi kalian Yang belum subscribe Channel Widi Atari Silahkan klik Tombol subscribe Untuk Berlangganan Secara gratis Dan Bunyikan juga Tombol loncengnya Agar Kalian mendapatkan Notifikasi terbaru Dari video-video kami Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh